Intro Tersangka berinisial KR 43 tahun, seorang Oknum Aparatur Sipil Negara atau ASN yang bertugas di Kabupaten Labuhan Batu ini tidak dapat berkutik lagi setelah tim tekap Polsek Kuala Hulu meringkusnya dari persembunyiannya. Tersangka terpaksa dilumpuhkan petugas dengan timba panas karena mencoba kabur saat akan dilakukan penangkapan. Diketahui tersangka bersama seorang rekannya yang masih DPO berhasil mencuri sebanyak 4 unit laptop milik sekolah SMP Muhammadiyah Kuala Hulu. Menurut tersangka, Pasca melakukan pencurian, ia mengaku tidak masuk bekerja lagi. Tersangka mengaku nekat mencurinya karena ingin berfoya-foya. Tersangka merupakan pemakaian narkoba. Sebagai barang bukti, petugas telah berhasil menyita 2 unit laptop yang dicuri oleh tersangka. PENES, PENES. PENES. Bang, ini pak mencuri gitu? Ikut-ikutan kawan lah. Kenapa gaji kurang atau cuman mencuri atau yang lain-lain itu? Ya keadaan gaji pun kurang juga. Beli sabu ya juga? Narkoba juga? Iya. Pakai narkoba juga? kejadiannya bermula pada bulan Maret dimana adanya laporan dari kepala sekolah tentang terjadinya pembongkaran di sekolah Muhammadiyah Aiknopan, Lagun Batu Utara kemudian dimana korban kehilangan 4 laptop bermerek Lenovo dengan satu boni gerak beras dimana pelaku melakukan pembongkaran tersebut dengan cara mencongkel jendela dengan memperbunakan lingis dan pelaku tersebut berjumlah 2 orang dimana satu pelaku sudah kita amankan dan satu lagi masih DPO kita pelaku yang kita amankan ini merupakan seorang pegawai negeri sivil di Labuan Batu dimana pelaku tersebut adalah koknum dari Satpol BP dan berstatus PNS dari Labuan Batu Utara, Sumatera Utara Tim Liputan Triberata TV Salam Triberata melakukan ini selamat menikmati Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!